Bertajuk Buyan Jungle Run 2016, ini bukan ajang lari biasa. Kompetisi lari ini punya tujuan utama, yaitu mengenalkan konservasi alam kepada masyarakat luas, khususnya pemuda-pemudi Indonesia. 200 peserta ditantang lari sejauh 10 km mengelilingi Taman Wisata Alam Danau Buyan, Danau Tamblingan Buleleng. Kawasan ini menawarkan keindahan alam danau dan pegunungan yang eksotis. Panitia juga mewajibkan peserta lari melintas checkpoint, tujuannya agar peserta tak curang memotong jalur. Ada 4 tempat checkpoint di sepanjang jalur lari. Di masing-masing checkpoint, panitia menyiapkan gelang sebagai tanda peserta sudah melalui jalur tersebut. Akhirnya sudah dapat 2 gelang, barusan sudah sampai di checkpoint 2, dan checkpoint 2 ini tepatnya ada di 4,5 km. Jadi masih ada 5,5 km lagi buat bisa sampai ke finish. Terus semangat ya. Kompetisi lari ini digelar Balai Konservasi Sumberdaya Alam Bali. Baru pertama kali diadakan untuk menyebut Hari Konservasi Alam Nasional yang jatuh pada 10 Agustus besok. Jadi kita ingin mempopulerkan, menggaulkan itu ya, agar gaul, pemahaman konservasi secara gaul. Sehingga bahwa konservasi tidak hanya dilakukan oleh orang para peneliti di laboratorium sekarang enggak, tapi oleh pemuda, oleh remaja, oleh anak pelacar, mahasiswa, itu pun bisa melakukan kegiatan konservasi dengan cara masing-masing. Di Buyan Jungle Run 2016 ini, peserta disubuhi dengan medan yang menantang. Dari medan yang berkelok, berlumpur, hingga medan terjal. Akhirnya 4 gelang sudah di tangan. Meski ngos-ngosan, tapi saya yakin lari 10 km di Buyan Jungle Run 2016 ini bakal berbeda ketika kita lari di trek lurus panjang 10 km. Karena di sini, ketika kita lari, kita disubuhi dengan pemandangan yang luar biasa. Dan tepat di depan sana sudah ada garis finish. Namun banyak pula peserta yang puas mengikuti kompetisi lari. Selain berolahraga, mereka pun mendapat bekal pengetahuan konservasi sekaligus berwisata. Seru dan gimana menantang, asik, karena rame-rame. Sangat bagus ya, bisa melihat hutan sebagai generasi muda. Saya harap generasi muda sekarang bisa menjaga alam ini supaya tidak kotor dan tidak buang sampah-sampah kemarangan. Sampah lama sih tetap ya menjaga kebersihan hutan kan. Kayak tadi kita lari, masih ada sampah-sampah yang bersilakan. Untuk membangkitkan semangat, Panitia menyediakan hadiah bagi peserta yang beruntung. Total hadiah mencapai puluhan juta rupiah bagi pelari tercepat yang bisa sampai finish lebih awal. Vera Zenvia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NER.